Pagi, Bu Mil Gak usah lagi Hai semuanya, kembali lagi sama aku Kalian tau gak, usia kandungan aku itu udah memasuki 8 bulan guys Gila, cepet banget gak tuh Aku juga gak tau kenapa kandungan aku itu bisa secepat ini Dan sebulan lagi aku itu bakal brojol Dan sengaja aku juga gak mau sering vlog Karena aku takut kalian bosan Dan minggu kemarin aku itu udah USG Dan hasilnya, bayi aku itu perempuan guys Jadi aku udah pesen semua perlengkapan bayi di online shop Karena aku, karena aku emang gak keluar-keluar guys Selama hamilnya gini, emang di rumah aja Kalau misalnya aku suruh Kak Excel buat belanja perlengkapan bayi Itu nanti hasilnya gak bakal bener guys Karena dia tuh gak paham sama hal-hal kayak gitu Nah guys, jadi di vlog kemarin itu Ada beberapa dari kalian yang komentar Dan nge-request aku buat manggil Kak Excel bukan Mas Excel Karena kalian tuh bilang gak nyambung Dan ada juga yang bilang geli Sumpah guys, sejujurnya aku tuh geli banget Kalian aja yang denger geli Apalagi aku Karena aku juga udah gak tau lagi mau manggil apa Kalau aku manggil bapak Kan Kak Excel bukan bos aku lagi Kalau misalnya aku manggil lama Itu gak sopan guys Jadi, karena permintaan kalian Aku bakal manggil Mas Excel dengan sebutan Kak Excel Aku harap kalian setuju ya Atau mungkin kalian ada yang punya ide Aku itu harus manggil apa ke Kak Excel Dengan sebutan yang gak bikin kalian dan aku itu geli Silahkan tulis di kolom komentar aja ya Thank you Aku udah selesai buat sarapan Dan sekarang waktunya kita panggilan Kak Excel guys Kayaknya dia lagi Ngurusin kerjaannya deh Permisi Paket Oi pak Ada kiriman paket kulkas ribu pintu di depan Cepetan turun Bumil Kejelas Ayo cepetan pak Kasihannya mas kurirnya udah nungguin dari tadi Iya bu Sebentar Lah 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 Kak Mau kemana Kak ayo sarapan Pis Benjelas Dimana paket kulkas ribu pintu Apa sih Kak Ya ampun aku tuh bohongan doang Masuk kulkas ribu pintu itu kamu sebelum kita nikah Gepok Kak nih Hmm Bumil udah mulai suka bohong nih Marius kasih pelajaran Kak 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 Jaman macem deh Kak Mau ngapain Kak Excel Eh Ya ampun Ya ampun kak Untung aja jantungku gak copot Ya deh janji-janji aku gak bakal ngulangin lagi Swear Kapot deh Hari ini aku gak usah kerja ya Loh Kenapa Jagain kamu di rumah Kak Gak Pokoknya kamu harus kerja Lagi anak aku itu bukan anak kecil Kak Aku bisa jaga diri sendiri kok Yaudah Malah aja sama bumil Ingat Hati-hati di jalan Jangan lupa gak cedok up Siap bumil Oh iya Nanti siang Kamu gak usah masak Kita makan siang di luar Nah gay Nah guys aku udah selesai mandi Dan udah selesai semua pekerjaan rumah Dan sekarang itu udah jam 11 siang Sebentar lagi Kak Excel pulang Karena kita bakal makan siang di luar Yeay seneng banget Eh Tukannya Kak Excel udah pulang Langsung berangkat aja yuk Udah lapar nih Kamu ngeganti baju dulu Gak usah Pake baju mana aja tetep ganteng kok Kita mau makan siang di mana Kak? Light Up Cafe Light Up Cafe? Kayak baru denger Iya Baru berdiri dua bulan yang lalu Wah Ternyata rame juga ya Kak Tempatnya juga enak banget Dan seringlah yang sini Iya bumil Mau duduk di mana? Di sana aja Kak Kosong Mau pesen apa? Nah Kita serah aja deh Yaudah Tunggu disini Siap Aku baru tau guys Ternyata Disini tuh ada cafe baru Kata Kak Excel sih Baru beroperasi dua bulan yang lalu Dan disini tuh Nyediain makanan Dari beberapa negara Aku Ternyata aja yuk Gimana rasanya? Enak gak? Enak kok Kak Kapan-kapan kita kesini lagi yuk Oke Habis ini Ke baby shop yuk Beli perlongapan bayi Gak usah Gak usah Kak Aku udah pesen semua di online shop Kayaknya Besok deh Barangnya bakal sampe Oh yaudah Aduh Kok tiba-tiba Gue yang ngidam susu sapi segar ya Mana udah jam segini Pasti Kak Excel gak bakal ngizinin gue Misha Kenapa belum tidur? Gak tau Kak Tiba-tiba Aku pengen minum susu sapi segar Kita ke rumah bagus sekarang yuk Kak Temenin aku Misha Ini udah malam Aku mau juga lagi hamil besar Besok aja ya kesananya Tapi aku maunya sekarang Kak Misha 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 Ya udah Nah guys Jadi sekarang itu Sekitar jam setengah 8 pagi Aku sama Kak Excel Udah siap Kita mau berangkat ke Pertanakannya Pak Agus Ini semua perpintahannya Aku guys Semalam aku ngidam Susu sapi segar Jadi Sekarang Kita mau berangkat ya Ayo Kak Kamu jadi apaan sih Lama banget Bumi lewer banget dah Sampai lagi nonton dulu dong Kak Hai semuanya Wih udah mulai pede nih Permisi Pak Wah Ada apa nih Pak Excel Tunggu nih Bawa istri Mau duduk dulu Pak Gak usah Pak Ini Misha lagi pengen minum susu sapi segar Bapak ada stoknya kan Aduh maaf ya Pak Kalau nge-repotin Oh gak apa-apa Kak Bu Ayo saya antar Ujang Dodi Lihat tuh siapa yang datang Hah Gue gak salah lihat kan Gue bilang juga apa Jang Kalau mimpinya nanti tinggi-tinggi Nanti nangis Emang enak loh Wih Apa-apa nih Wih Gila Itu apa Waduh Selah siang gue Mereka selah siang banget lagi Kenapa Ujang Itu loh Pak Si Ujang cemburu Lihat Bapak Wih udah nih Ember banget mulut lo Udah ya Pak Gak usah diladenin Anaknya emang aneh Akhirnya kesampaian juga Makasih ya Pak Agus Iya Bu sama-sama Gak bilang makasih juga Sama aku Gak ah Males Terima kasih banyak ya Pak Iya Pak sama-sama Nanti Kalau Deba yang udah lahir Jangan lupa dia cek main kesini ya Pak Eh Kak Urutnya udah nyampe Jangan-jangan dia udah dari tadi lagi Mas Udah nunggu dari tadi ya Aduh maaf ya Tadi kita abis pergi sebentar Belum lama kok Bu Bari satu abad yang lalu BTW nama skincare-nya apa ya Mas Mau pake juga soalnya Kalau yang bercahaya gitu Saya cuma pake embun surga Bu Makanya sampai bercahaya gini Kak Kamu bawa barang-barangnya ke atas ya Aku duluan Finally guys Kita udah Renovasi Kamar Baby Dari siang Cuman kayak gini aja sih Kamarnya juga sempit banget Tapi mungkin Kalau dia udah besar Kita bakal bikinin Kamar baru petia Dan mungkin Bakal ada renovasi Di rumah ini Gitu guys Gak ada yang spesial juga sih Di kamar ini Soalnya Kamarnya juga sempit banget Jadi Kalau terlalu banyak barang Malah berantakan Iya gak kak 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 Excel Astaga Ya ampun Kak Excel kamu ngapain Udah kak Udah Udah Jangan di videoin Aku malu Ya udah kak Makanya turun Nanti DDB-nya sawan loh Oke guys Mungkin segini aja Untuk vlog hari ini Sampai jumpa Di bulan depan Dimana Aku bakal Melahirkan Anak pertama kita Doain aja ya Semoga Persalinan Aku lancar Dan Aku Sama DDB-nya Sehat dan selamat Makasih Buat kalian yang udah doain Sampai jumpa Di bulan depan Dadah Baiklah Sudah bisa dimulai operasinya sekarang Baik pak Ayo sayang Kamu pasti bisa Sampai jumpa Wah Michelle cantik banget ya pak Aduh Cantiknya Cucu opa Ma Pak Jangan kenceng-kenceng Nanti mereka bangun Loh Ma Pak Udah dari tadi disini Aduh Maaf ya Michelle Gara-gara mama Kamu sudah dibangun Ah iya Selamat ya Buat kalian berdua Cie Udah resmi jadi mama papa nih Selamat ya Michelle Papa seneng banget Syukurlah Kalian berdua selamat Ya Makasih ya ma Pa Oke guys Akhirnya aku seneng banget Karena baby Michelle Udah hadir dalam kehidupan kita Dan Terima kasih Buat kalian yang udah nonton Vlog kita kali ini Oh iya Untuk Konten selanjutnya Kalian mau aku bagi-bagi ID Atau Vlogan seharian Barang baby Michelle Silahkan tulis soal komentar ya Karena kalo Keseringan vlog kita Kok takut kalian bosan Udah sih gitu aja Jangan lupa untuk Like, comment, share, dan subscribe ya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax